Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada Yang telah menciptakan kita dari ada Dari tidak ada menjadi ada Yang telah menurunkan Al-Quran Kepada baginda Nabi Muhammadin SAW Pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari Apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Sa'id Akhil Shirat Dimana disitu beliau mengatakan Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Allah itu ada Tidak ada dalil di Quran yang mengatakan Allah itu ada Disini saya akan menanggapinya Dan saya akan sampaikan disini beberapa ayat Quran Bahkan bisa dikatakan lebih dari seribu ayat Quran Yang mengatakan Allah itu ada Yang pertama perlu diketahui bahwa Lafad Allah di dalam Al-Quran Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala berulang-ulang kali Sering sekali Allah Ta'ala menyebutkan Lafad Allah dalam Al-Quran Bahkan lafad yang paling banyak Kalimat terbanyak disebutkan dalam Al-Quran Adalah lafad Allah 2.699 kali Allah Ta'ala menyebutkan kalimat Allah Di dalam Al-Quran Itu semua dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu ada Pertama Kita sebutkan satu ayat Disini dalam surat As-Saufat Ayat 96 Allah Ta'ala berfirman Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan Manusia itu ada Perbuatan manusia itu ada Berarti Allah ada Karena Allah yang menciptakan manusia Allah yang menciptakan perbuatan manusia Itulah dalil Kalau Allah itu ada Nomor dua Dalam surat Al-Ikhlas Allah mengatakan Katakan Allah itu satu Allah itu satu Berarti Allah maha satu Berarti Allah ada Lalu dalam surat Al-Alaq Allah Ta'ala berfirman Iqra' bismi rabbika Ladi khalak Bacalah Dengan nama Tuhanmu Yang telah menciptakan Yang telah menciptakan Iqra' bismi rabbika Ladi khalak Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang telah menciptakan Allah menciptakan Kalau Allah menciptakan Berarti Allah itu ada Apa yang diciptakan Alam semesta ini Alam semesta ada Berarti Allah ada Karena kalau Allah tidak ada Maka Allah tidak mungkin menciptakan Sesuatu yang tidak wujud Sesuatu yang tidak ada Tidak akan bisa berbuat apa-apa Karena dia memang tidak ada Lagi Dalam surat Az-Zuhruf Ayat 64 Allah mengatakan Inna allaha Huwa rabbi Warabbukum Fu'abuduh Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku Dan Tuhan kalian Maka sembahlah Allah Allah menyuruh Kanjing Nabi Untuk mengatakan Kepada orang-orang Bahwa Allah Tuhanku Dan Tuhan kalian Maka sembahlah Allah Berarti Allah itu ada Ini ajat Quran Yang menunjukkan Bahwa Allah itu ada Kalau Allah tidak ada Mana mungkin Kanjing Nabi Menyuruh kita Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Jelas itu tidak mungkin Dalam surat Az-Zuhruf Allah ta'ala Juga berfirman Allah Yang menciptakan Allah Yang menerunkan Alkitab dengan benar Kitabnya ada Qurannya ada Kita bawa Allah yang menerunkan Ini nunjukkan lagi Bahwa Allah itu ada Dan masih banyak lagi Disini ada ayat Yang lebih Agak spesifik Allah Alladzi Ja'ala Lakum Layla Litas Kunu Fihi Wanda Haram Upsira Allah lah Yang menjadikan Untuk kalian Malam Supaya kalian Tinggal disana Dan siang Dengan Terang Benerang Dalikum Alla Itulah Tuhanmu Yang menciptakan Segala sesuatu Allah ada Kenapa Allah yang menciptakan Segalanya Bumi ada Langit ada Segalanya ada Allah yang menciptakannya Berarti Allah ada Kalau Allah gak ada Gak mungkin Allah ta'ala Bisa menciptakan Inilah Dalil-dalil Di dalam Al-Quran Yang mengatakan Allah itu ada Ini semuanya ayat Menunjukkan Bahwa Allah ta'ala Itu ada Saya katakan lagi 2699 kali Lafad Allah Disebutkan Di dalam Al-Quran Dan itu semua Menunjukkan Bahwa Allah ta'ala Itu ada Mungkin Yang dimaksud oleh Kiai Haji Said Akhili Surat adalah Kalimat Allahu mawjudun Nah itu mungkin Yang dimaksud beliau Bahwa Allah Wujud Kalau kalimat langsung Dikatakan Allah itu ada Dalam Al-Quran Ya tidak ada Yang semacam itu Tapi Kalau yang model demikian Allahul ladhi Ja'ala lakumul lain Allah lah yang menciptakan Ya Untuk kalian malam Litas kunu fihi Supaya kalian bisa Diam di situ Menempat di situ Ini berarti Allah yang menciptakan Allah yang membuat Kalau Allah dikatakan Membuat Berarti Allah itu ada Tidak perlu dalil Secara spesifik Ini mungkin Yang dimaksud oleh Kiai Haji Said Hakil Siroj Saya tidak Apa namanya Menyalahkan beliau Karena ketika Orang yang alim Orang yang ngerti Itu berbicara Walaupun itu Kadang kontroversial Itu Pasti beliau Mempunyai Landasannya Dan beliau Pasti Ada Hal-hal yang dimaksud Oleh beliau Jadi kita tidak Menyengalahkan Tapi kalau dikatakan Secara mutlak Di dalam Al-Quran Tidak ada Dalil yang menyebutkan Allah Ta'ala itu ada Ini jelas adalah Kesalahan Dan harus kita benahi Dalil yang menunjukkan Bahwa Allah Ta'ala Ada dalam Al-Quran Itu sangat Banyak Sekali Bahkan Al-Quran sendiri Ini sebagai dalil Bahwa Allah Itu ada Demikian Semoga ini bermanfaat Kurang lebihnya Kita mohon maaf Sekali lagi Jangan langsung Menyalahkan Ketika ada orang alim Yang berbicara Yang kelihatannya Itu salah Selama bisa kita Arahkan ke yang benar Maka sebaiknya Kita arahkan Kepada yang benar Tapi Karena kita menjaga Pemahaman orang-orang awam Pemahaman orang-orang Seperti saya Pemahaman seperti Masyarakat yang awam Maka kita perlu jelaskan Bahwa Dalam Al-Quran Banyak dalil Yang menunjukkan Bahwa Allah Ta'ala itu ada Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!